Mimpi tentang kelabang yang besar bermakna ada sebuah masalah yang tidak bisa Anda selesaikan sendiri dan masalah tersebut di luar kemampuan yang Anda miliki Jadi semakin besar kelabangnya maka semakin besar pula masalah yang Anda alami Simak terus artikel arti mimpi kelabang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ketemu lagi dengan saya dengan pembahasan arti mimpi-mimpi Saya akan menerangkan cara mengartikan mimpi tentang kelabang Tapi sebelumnya umpama kalau ada teman atau rekan yang ingin bertanya mengenai arti mimpi-mimpi tersebut Kemudian karena bingung dengan penjelasannya saya akan menuliskan di deskripsi ya secara lengkap sesuai dengan apa yang ada di kitabnya Tetapi untuk pembahasan aslinya saya mempunyai pikiran tertentu bagaimana caranya supaya Anda bisa lebih faham dan mengerti mimpi tentang kelabang Cara mengartikan mimpi kelabang Kita harus melihat hewan ini yang pertama adalah menjijikan Yang kedua itu asalnya di tempat yang kotor Kemudian warnanya ada warna yang hitam Yang biasanya warna yang merah Dan warna yang putih dan ukurannya Masing-masing punya artinya Jadi saya akan memberikan informasi ataupun cara untuk mengartikan mimpi kelabang Dengan gampang dan lengkap Simak Baik kawan-kawan marilah kita menyimak dari arti mimpi tentang kelabang Yang pertama adalah apabila kita bermimpi mematikan kelabang Kemudian kelabang tersebut itu mati ya Kita memukulnya atau bagaimana kemudian mati Yaitu bermakna bahwa akan ada perubahan tertentu pada diri Anda Karena segala sesuatu yang Anda rasakan itu sulit itu menjadi mudah Entah itu kesulitan tentang ekonomi Tentang pekerjaan ya Ataupun segala sesuatu yang sifatnya jelek pada diri Anda Ataupun sifat-sifat Anda Yang mungkin kurang baik di mata keluarga dan lingkungan Itu mungkin akan Anda fahami Akan Anda sadari bahwa Anda melakukan kesalahan pada orang arah Mimpi Anda mematikan kelabang tadi merupakan isyaraf bahwa Anda akan mendapatkan hidayah Anda akan mendapatkan sedikit pencerahan mungkin Tentang sesuatu sehingga mengenai pada diri Anda Pada hati Anda sehingga Anda harus introveksi diri Kemudian apabila Anda melihat kelabang mati Kelabang itu mati adalah mimpi Berarti Anda kurang respon terhadap lingkungan Ataupun keserian, keseharian Anda itu tidak mempedulikan lingkungan Itu makna mimpi melihat kelabang yang mati Kemudian yang ketiga ini melihat kelabang yang besar Itu menandakan bahwa ada kesulitan yang susah untuk diatasi Yang diluar dari kemampuan yang Anda miliki Semakin besar kelabangnya Maka masalah tersebut semakin besar juga Nah itu sesuai dengan tingkat besar ataupun kecilnya dari mimpi kelabang Kemudian yang keempat adalah bermimpi kelabang yang berwarna merah Itu menandakan adalah emosi Anda Mungkin Anda selama ini sensitif terhadap sesuatu hal Sehingga mempunyai emosi dalam menyelesaikan semua masalah yang Anda alami Nah itu tentang kelabang yang berwarna merah Kemudian ada kelabang yang berwarna hitam Itu bermakna adalah musuh Musuh yang mungkin Anda tidak sadari bahwa dia itu musuh Katakanlah musuh dalam selimut ya Sekarang tidak nampak Seperti ada Sesuatu yang mungkin Mengganjal di pikiran Anda Dan melihat bahwa ini Masalah ini kok tiba-tiba muncul Padahal kan saya tidak Menceritakan kepada siapa-siapa Hanya orang tertentu yang Tidak anggap itu baik Nah tidak menyangka Tidak terpikir oleh Anda bahwa Teman Anda itulah yang melakukan kesalahan Untuk Apa ya Semakin runyam masalah Anda Nah itu mungkin Aduh domba ya Mungkin Seperti itu Tapi intinya Musuh dalam selimut Kalau bermimpi kelabang yang berwarna hitam Kemudian kalau bermimpi kelabang yang berwarna putih Itu adalah Anugerah yang diberikan Allah Pada diri Anda Artinya Kerja keras Anda Pemikiran Anda Itu Keterampilan Anda itu sangat berharga Karena Pada prinsipnya Setiap kita bermimpi tentang sesuatu itu adalah Penggambaran diri kita sendiri Empama kalau Kita melihat kelabang warna putih Itu kan tidak biasa Ya Mungkin Empama kalau melihatnya saja Di dunia nyata Tidak akan Apa Langsung dibunuh mungkin ya Kita lihat Kok ada Kan gitu Kita lihat kok ada Kelabang yang warna putih Nah itu Artinya Apa ya Terselamatkan Ataupun Keunikan Ada manfaatnya Ya Mangfaatnya bagi kelabang itu Yaitu ya kita sendiri Yang berwarna putih Yang Yang Mempesona Ya Yang menarik Apa yang menarik pada diri kita Ya itulah Jadi mungkin Kalau belum tahu Keistimewaan pada diri kita Itu Nantinya akan Menjadi Istimewa di mata Orang lain Nah mungkin Sekarang belum nampak Tapi suatu saat Akan nampak Itu arti Apabila Bermimpi Kelabang warna putih Nah kemudian Mimpi Ada Kelabang Di tubuh ya Kemudian Anda Dalam mimpi itu Merasa Kaget Merasa Reflek Itu Kaget Ya Kaget Sekali Kok ada Kelabang Merayapkan Itu Dalam tubuh Anda Dimanapun Tempatnya Intinya Anda Harus Berhati-hati Dalam Bergaul Nah Itu Artinya Apabila Anda Bermimpi Tentang Hal tersebut Maka Anda Layaknya Harus Berhati-hati Karena Kaget Kagetnya Tadi Adalah Segala Sesuatu Yang Membuat Apa ya Membuat Kita itu Merasa Cemas Merasa Ngeri Atau Ngerasa Gimana Nah itu Adalah Sebagai Pertanda Anda Harus Berhati-hati Dalam Menentukan Sikap Jangan Dilakukan Rencana Anda Tersebut Nah Ditahan Dulu Kemudian Bermimpi Digikit Gelabang Saya Lupa Saya Lupa Itu Tadi Nomor Berapa Bahwa Anda Apa Ada Peringatan Bahwa Ada Anggota Keluarga Yang Perlu Untuk Apa Dibantu Umpama Kalau Anda Digikit Gelabang Itu Ade Entah Itu Peronaan Yang Ada Masalah Ingin Minta Tolong Kepada Kita Tapi Tidak Atau Malu Untuk Menyampaikan Kepada Kita Nah Disini Sebaiknya Kita Harus Melihat Satu Persatu Keluarga Kita Itu Bagaimana Kalau Bermimpi Kita Itu Bermimpi Digikit Oleh Kelabang Itu Sebagai Pertanda Harus Respon Harus Respek Atau Memberikan Perhatian Yang Lebih Kepada Keluarga Kita Ini Sudah Tidak Ada Pembahasan Lagi Tentang Kelabang Itu Bama Kalau Bingung Silahkan Untuk Komen Ataupun Membaca Deskripsinya Tentang Video Kelabang Yang Kali Ini Saya Buat Semoga Bermanfaat Bertemu Lagi Di Kajian Kajian Mimpi Yang Berikutnya Cara Saya Untuk Mengertikan Mimpi Anda Semoga Bermanfaat Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh